H.O.O. Kengkun Lunjilid 28 Sekarang si H.O.O.O. tidak menyingkir terlebih jauh, malah ia pun tidak lompat ke samping atau ke belakang, hanya menantikan serangan, ia mendek, lalu di saat tubuh harimau itu sampai, ia barengi bangun untuk samber leher binatang itu, untuk ditahan. Tidak peduli binatang itu sudah pentang mulutnya yang besar dan gunai kedua cengkeraman depannya, akan mencakar. Tidak sia-siakan. Tempo lagi, si H.O.O.O. gunai tangan kanannya, akan hajar dada binatang tersebut. Selagi mengaung-ngaung, harimau itu keluarkan jeritan keras, rupanya ia merasakan sakitnya serangan, tubuhnya terus saja rubup jatuh mengelinding dari atas genteng. Si H.O.O.O. unjuk kesebatannya terlebih jauh, ia jumput dua potong genteng, ia loncat turun ke tanah, lalu dengan sebuah genteng ia menimpuk pada itu binatang liar, hingga kepalanya pecah sampai pada matanya, sekejap saja binatang itu putus jiwanya. Habis itu, dengan sebuah genteng lagi, si H.O.O.O. timpuk jendela itu jadi rusak. Imam tua yang piara macan tutul, lekas keluar ia membentak. Sebaliknya daripada dipentang, daun jendela itu telah ditutup dengan segera. Kuatir dari dalam kuil nanti keluar binatang lain, si H.O.O.O. tidak mau berlaku sembrono. Ia cepat-cepat jumput kedua genteng tadi, dengan bawah itu ia bertindak ke pintu pendopo, sembani jalan ia mendamprat. Dari dalam pendopo lantas terdengar tegoran, kau ada penjahat dari mana? Kera bagaimana kau berani mengacau di tempat Sam Cheng yang suci murni? Si H.O.O.O. tidak menjawab, ia hanya gunai sebelah tangannya, akan menolak daun pintu. Berbareng dengan terbukanya pintu, dari dalam kuil muncul satu imam muda dengan serangannya sebatang pedang. Si H.O.O.O. berkelit dengan loncat mundur dua tindak, atas mana imam muda itu loncat keluar, akan menyusul, lalu kembali ia menikam, pada orang punya dada. Dengan loncat ke kiri, si H.O.O.O. luputkan diri dari tikaman yang berbahaya itu, sambil egos tubuh, ia menimpuk dengan sepotong genteng, yang tepat mengenai dadanya. Si imam, yang tak sempat menangkis atau berkelit, hingga tubuh dia ini limbung. Selagi begitu, pemuda kita maju, akan sambar orang punya pedang, untuk dirampas. Imam itu kaget, ia maju akan mencoba rampas pulang pedangnya. Sekarang ini, si H.O.O.O. papaki imam itu dengan ia punya tendangan, hingga orang rubuh dengan duduk numprah. Tapi si imam penasaran, ia lompat bangun, untuk menubruk pula, guna mencoba rampas pulang pedangnya. Sebat sekali, si H.O.O.O.O. membabat ke arah lawan empunya kepala, sinar pedangnya itu berkelebat putih. Atas ini, si imam berkelit dengan mundur berbareng pinggangnya pun dilengkungi. Menyusul itu, dari dalam kulil loncat keluar satu imam lain. Tahan dia berseru. Kau berani buat kacau di sini? Si H.O.O.O. tarik pulang pedangnya sambil mundur satu tindak, lalu ia awasi imam yang baru keluar ini, siapa ada punya rumen tak sembarangan. Umurnya dikira 40 lebih. H.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Aku. Coba bukannya aku Kang Sioho, asal lain orang, dia tentu sudah kena digegit mampus oleh macanmu, mayatnya pun bakal nyep habis. Imam itu, yang kurus tubuhnya, terperanjat dengar nama Kang Sioho. Oh, kau kiranya Kang Sioho ia tegaskan. Aku dengar kau pun ada satu ahli waris dari Butongpei, maka dengan datang kemari, kau harus sedikit kenal aturan, Tidak boleh kau kurang ajar terhadap C.O. Su. Tetapi C.O. Su tak nanti piara macan tutul Sioho membaliki. Kau orang, di dalam kuil, sudah piara harimau yang dijadikan sebagai anjing, maka kau orang tentunya bukan orang-orang baik-baik. Macan tutul itu adalah aku yang piara, si imam aku. Biasanya dia tidak pernah ganggu orang, dia ada seekor binatang yang mengerti manusia. Tanda petik. Sembari berkara demikian, imam ini memandang kepada binatang piaraannya, yang sudah jadi bangkai, yang kepalanya pecah dan berlumuran darah, agaknya ia ada terharu berbareng mendengkol. Si imam muda, yang tadi kena didupat, lantas turut bicara. Orang ini datang kemari dengan loncat turun dari atas curang, berkata ia. Aku anggap dia bukannya orang baik-baik, aku lantas lepaskan macan tutul kita. Tanda petik. Siau hao o tertawa menyindir. Kau orang sebenarnya siapa ia tanya. Aku ada tan kiam huwi, sahut si imam kurus dia ini ada muridku. Aku tahu kau, kau ada salah satu dan cipto a kiam sian, berkata siau hao o. Di antara kau orang bertujuh, kecuali lengin kiam kek lucong kiam semua ada orang-orang baik-baik, tentang ini selama di tengah perjalanan, aku telah cari tahu sampai jelas. Baik kau orang ketahui, sekarang ini aku datang kemari dengan maksud mencari satu orang. Kau cari siapa kiam huwi tanya. Aku cari imam perempuan dari kiusian kean, tuteng namanya, sahut siau hao o. Dia telah culik istriku, pawah lon, yang dia bawa kabur kemari. Ngaco bentak kiam huwi dengan ia menjadi gusar dengan tiba-tiba. Butongsan ada satu gunung suci, di mana ada imam dan orang perempuan yang datang kemari. Kau rupanya tidak tahu, bilang siau hao o. Di atas gunung kau orang ini ada terdapat banyak kuil, jikalau tuteng datang kemari dan dia sembunyikan istriku di lain tempat, mana kau ketahui? Kau cuma seorang kecil di dalam cipto a kiam sian. Sekarang aku hendak ketemu Yok Hian Cheng, Tio Hian Hai dan Mah Hian Tu, kau ajak aku pergi pada mereka, aku hendak minta orang dari mereka itu, Dengan kau tidak ada sangkutannya. Tan Kim Hui pandang itu anak muda, ia juga awasi bangkainya ia punya macan tutu lantas ia manggut. Baik berkata ia. Sekarang aku sedang bersantap, kau tunggu sebentar, nanti ajak kau ke Gie Chin Kiong. Habis berkata begitu, ia terus putar tubuhnya untuk masuk ke dalam. Imam muda itu, yang telah terima hajaran awasi siya Hoho dengan mat mendelik dan muka perongosan, setelah itu, ia pun bertindak ke dalam untuk lanjutkan santapannya. Di pekarangan itu, kecuati siya Hoho, tidak ada lain orang. Ia lantas saja sembunyikan sebuah genteng, sesudah itu, ia pergi periksa ruangan itu, terus ke dalam pendopo, akan tetapi ia tak lihat suatu apa yang mencurigai. Ia mendongkol kalau ia ingat imam di situ piara macan tutul yang galak. Selang tidak lama sehabis dia mundar mandir, si Hoho dapati pintu kulil dibuka, lalu masuk lima imam, yang usianya tidak tinggi, mereka rupanya dengar genta dan datang untuk bersantap. Mereka ini terperanjat apabila mereka tampak bangkainya macan tutul di samping siapa ada berdiri seorang tidak dikenal yang tangannya menyekal pedang. Kau lagi buat apa? Satu imam tanya. Pergi kau desak Tan Kiam Hui agar dia dahar lekas-lekas. Demikian ada jawaban menyimpang dari si Hoho. Bilang supaya dia segera antar aku ke Gie Chin Kiong. Menampak orang punya sikap garang itu, itu imam tidak berani banyak omong lagi, bersama-sama empat kawannya, ia masuk ke dalam. Si Hoho ada mendongkol, ia jalan pula bulat-bulat beberapa kali. Tidak antara lama, Tan Kiam Hui muncul bersama dua imam kecil, sekali ini, ia berlaku sungkan. Begitu menghadapi tamunya, ia membenih hormat sambil menjura. Sekarang kita antar kau ke Tian Kie Hong, berkata ia. Sesampainya di sana, biar bagaimana menemui guru kita, kau mesti berlaku tahu aturan, jikalau tidak, aku sendiri akan turut-turutan berdosa. Kau juga harus letaki kau punya pedang. Jangan kata orang luar, walaupun kita, orang dalam tidak diijankan membawa pedang. Si Hoho Manggut. Baik jawab ia. Lantas ia lemparkan pedang di tangannya hingga senjata itu menerbitkan suara nyaring. Segera juga kedua kacung imam jalan di muka dan Tan Kiam Hui lalu temani tamunya itu. Sekarang ini kabut tidak setebal tadi, maka itu samar-samar mulai tertampak pepohonan dan jalanan di sebelah depan, malah suara burung pun ada terdengar. Tujuan mereka ada arah utara. Sambil berjalan, Kiam Hui ajak temannya bicara. Sampai pada tahun yang sudah, kami masih belum dengar nama kau, demikian ia kata. Adalah mulai tahun ini, ketika ada orang kita pergi keluar untuk pungut dermat, ia pulang dengan membawa berita bahwa ia telah dengar orang ngomong bahwa kau adalah muridnya pendekar tua dari Hoasan entah kabar itu benar atau palsu. Apakah gurumu masih sehat walafiat? Baiklah kita kurangi omong hal yang tak ada kepentingannya si Hoho sanggapi. Aku datang kemari untuk cari tuteng, asal aku dapat cari padanya, dengan keorang aku tak punya sangkutan suatu apa, pasti sekali aku tidak akan terbitkan onar di sini. Dengan sebenarnya ke gunung kita ini tidak ada datang imam perempuan, Kiam Hui berikan kepastiannya. Apa yang kau bilang, aku tak dapat segera mempercayainya, si Hoho bilang terus terang. Tidak dapat tidak, aku mesti ketemu dahulu dengan gurumu, baru beres. Kiam Hui lantas saja tutup mulut. Jalanan di lembah itu ada sukar sekali, malah makin lama makin sukar. Sebaliknya dari situ, orang akan sampai di sebuah puncak, entah tingginya berapa banyak tumbak, karena separuhnya telah terbenam dengan kabut. Di situ ada kedapatan tunggak-tunggak batu, yang dilipati dengan rantai-rantai besi, untuk mendaki, orang mesti pepegangan, melapai dengan bantuannya rantai-rantai itu. Kedua imam kacung naik lebih dahulu, kelihatannya mereka sudah biasa, mereka bisa manjat secara sewajarnya. Tangga ada tangga batu. Inilah Tian Kie Hong, Kiam Hui beritahu tamunya. Dengan mendaki bukit ini, kita akan sampai di Gie Chin Kiong. Bagaimana, kau naik terlebih dahulu atau aku? Kau lebih dahulu sahut si Hoho sambil bersenyum. Kiam Hui lantas saja pegang rantai, ia mulai naik. Ia berlaku ayal-ayalan, sembari bertindak atau melapai naik. Saban-saban ia berpaling ke belakang, kepada tamunya. Hati-hati, ia pesan, kalau jatuh tentu mampus, si Hoho tidak bilang suatu apa, ia dam saja. Habis ini, barulah muridnya si Siu Chai Tua mulai naik. Ia juga gunai dua tangannya, akan menyekal rantai. Mereka sudah naik dua-tiga tumbak, lalu setelah itu, si Hoho tidak pegang rantai, ia bertindak naik dengan tubuh hampir nempel dengan tembok gunung, ia mirip dengan cecak. Satu kali Kiam Hui berpaling pula ke bawah, ia tampak perbuatannya tamu ini, ia terkejut hingga air mukanya berubah. Terang sekali, ia kagumi dan herani kepandainya pemuda itu. Tak dapat kau mendaki sebagai ini ia memberi peringatan. Berbahaya. Jangan kau perdulikan aku, kau naik terus si Hoho osahuti. Umpama kata aku jatuh hitung-hitung saja aku ganti jiwanya kau punya macan tutul, tak nanti aku punya roh cari padamu. Tanda petik. Selagi si Hoho mengucap demikian, sekonyong-konyong tubuhnya Kiam Hui morosok turun, cepat sekali, menyusul mana, sebelah kakinya dipakai menjejak kepalanya si anak muda. Tak dapat lagi si Hoho perbaiki dirinya, untuk menjamret rantai saja sudah tidak ada ketikanya. Tidak tempo lagi, tubuhnya jatuh ke bawah. Akan tetapi, ia punya tubuh tetap berdiri, maka juga, ketika ia sampai di tanah, ia jatuh dengan berdiri, hingga ia tidak kurang suatu apa. Hanya ia ada sangat gusar. Bagus, kau hendak celakai aku ia berseru, sedang tangannya segera merabas akunya, akan keluarkan gentengnya dengan apa ia sambit imam itu. Ia telah gunai kepandainya, dan tenaganya juga. Di sebelah atas, berbareng dengan satu jeritan ngeri, kelihatan tubuhnya Tan Kiam Hui jatuh turun, lalu jatuhnya itu disusul dengan jeritannya kedua imam cilik. Tetapi mereka ini, dalam kagetnya, sudah lantas lari naik ke atas, laganya mirip dengan dua anak kunyuk. Si Hoho melihat kepada Tan Kiam Hui, dia ini rebah dengan separuh mati, kepalanya borboran darah. Genteng yang dipakai menimpuk terletak tidak jauh dari orang punya tubuh. Segera juga di atas puncak terdengar suara gentah, yang berbunyi dengan tiba-tiba suaranya gencar dan mengaung terus. Si Hoho insaf artinya bunyi gentah itu. Sekarang tak lagi dapat digunai aturan pikir ia. Aku telah lukai salah satu dari cipto Akiyam Sian, tak mungkin yang lain-lainnya mau mengerti dan sudah saja. Oleh karena ini, si Hoho segera jumput pula gentengnya akan disimpan lagi dalam sakunya, setelah itu ia jamret rantai besi untuk mendaki puncak. Ia naik dengan cepat luar biasa, sebentar saja sudah hampir sampai di puncak. Suara gentah gencar terus, sekarang terdengarnya nyata sekali, nyaring dan berisik. Di saat pemuda ini lompat naik ke tanap datar, ia lihat tiga atau empat puluh toosu sedang mendatangi, semua mereka mengenakan pakaian yang pendek dan ringkas, serta tangan mereka mencekal pedang, yang sinarnya gemerlapan. Di antaranya, tiga imam maju paling memuka, di antara mereka ini, yang satu ada berewokan. Ia kenali C.O.U. Kiam Hiang, ialah imam yang dahulu sudah desak kongkiat hingga si orang shikya itu terjatuh ke dalam jurang. Ia dengar, walaupun orang shikya ini dalam rombongannya ada bertingkat lebih rendah tetapi ilmu kepandainya termasuk yang nomor dua. Itu pun sebabnya kenapa ia dipanggil Jie Chin Jin. Dan sebentar saja, Kiam Hiang sudah datang dekat. Kelihatan dia ada sangat gusar, selain kumis jenggotnya bergerak-gerak, mukanya pun merongos dan kedua matanya melotot. Kau keng S.O.H.O. ia tanya dengan bengis, kau berani datang ke tempatnya Butong C.O.U. Su, untuk mengacau. Kera bagaimana kau berani bunuh aku punya S.U.T.E. Jangan ke orang tidak pakai aturan, sahut S.O.H.O. Osraya ia menggoyang tangan. Akan tetapi, belum sempat ia tutup mulutnya, atau pedang si imam sudah menyamber. Terpaksa ia berkelit ke kanan. Di kanan ini, pedang sampai pula, hingga ia mesti lekas mengegos ke kiri. Tapi juga di sebelah kiri lagi-lagi ada pedang menikam, sedang di belakang, jalanan sudah tertutup. Tiga batang pedang, dengan seru merangsek dengan berbareng. Mendengkolnya S.O.H.O. ada bukan alang kepalang, terpaksa ia anjot tubuhnya, akan loncat tinggi, lewat di atasan pundaknya C.O.U. Kiam Hiong. Kiam Hiong segera putar tubuh, untuk menyusul dengan tusukannya lebih jauh. Tapi S.O.H.O. loncat terus, ke arah rombongan imam. Dengan serentak, puluhan imam itu geraki pedang mereka masing-masing, mereka menyerang sambil terus mengurung. S.O.H.O. berlaku gesit, ia tubruk satu imam, pedang siapa ia rampas, lalu dengan senjata musuh itu, ia lakukan penyerangan membalas. Di sebelah itu, ia pun bela diri. Ia sekarang berada di tengah-tengah kurungan laganya satu penjual silat antara berkerumunnya banyak penonton. Siapa berani mejudia mampus dia berseru. Dengarlah dahulu perkataanku. Aku hendak menghadap pada Chin Buye A.Y.A.S.M. Hang Chow Su, untuk mohon maaf yang di sini aku memergunakan pedang, habis itu aku nanti basmi pada kau orang semua, kawanan hantu, untuk mewakilkan Chow Su membersihkan tempat suci ini. Baru S.O.H.O. mengucap demikian, atau C.O.U. Kiam Hiong sudah merangsak dan menyerang ia, terpaksa ia angkat pedangnya, akan menangkis. Kiam Hiong berlompat, pedangnya maju pula, beruntun dengan tiga babatan. S.O.H.O. ada sangat gesit, mengikuti pedang lawan, ia berkelit berulang-ulang. Dan setiap tindak yang Kiam Hiong mendesak, setiap tindak ia mundur. Dengan ini jalan, ia cari tahu gerak dari musuh. Lalu, dengan sekonyong-konyong, ia balas menyerang, rangsakannya mirip dengan keluarnya si Raja Hutan Bengis dari dalam rimba. Mau atau tidak, C.O. Kiam Hiong mesti mundur, tetapi ia gunai pedangnya, untuk menangkis, akan tahan orang punya pedang, atas mana S.O.H.O. gunai ketikanya menekan senjata lawan, sampai imam itu tidak sanggup membuat terpental genggamannya si anak muda. S.O.H.O. maju, pedangnya dipakai menyamber ke bawah. Kiam Hiong tarik pulang pedangnya, ia berkelit ke kiri. Tapi S.O.H.O. desak ia, pedangnya kembali menyamber, maka lagi-lagi, ia mesti menangkis. Sekali ini kedua senjata bentrok satu dengan lain, menerbitkan suara nyaring yang melebihkan suara genta hingga mengejutkan siapa yang mendengarnya. Masih S.O.H.O. tidak mau berhenti, ia mendesak, dua kali pedangnya bekerja, ke atas dan ke bawah. Ia telah maju lagi dua tindak, untuk mendesak. S.O.H.O. Kiam Hiong, yang dikenal sebagai Jiliacin Jin, bisa hendarkan diri dari serangan, akan tetapi, karena hebatnya desakan, nyata ia sudah keteter. Di dekat ia ada empat imam, mereka ini lompat maju, akan perbaiki kedudukan sendiri, untuk lagi-lagi maju pula. Keng S.O.H.O. layani lima buah pedang yang mengepung padanya. Ia maju dan mundur, ia bergerak ke kiri dan kanan cepat luar biasa. Tapi ia mesti lewatkan dulu sepuluh jurus lebih ketika ia menyebabkan satu imam menjerit kesakitan, tubuhnya terus rubuh. Maju berteriak C.O.U. Kiam Hiong, yang ada gusar sekali, ia sendiri memberi contoh. S.O.H.O. dikurung rapat sekali, ia melawan seraya men mundur, ketika kemudian ia sudah mundur sampai di samping kuil dengan tiba-tiba ia enjot tubuhnya, akan loncat naik ke atas tembok yang diberi warna merah. Di dalam pekarangan juga ada beberapa imam, yang berdiri menjaga dengan pedang mereka siap sedia, tetapi S.O.H.O.O. terus loncat turun, hingga ia mesti layani mereka itu. Cepat sekali, C.O. Kiam Hiong dan rombongannya telah menyusul masuk, akan hubungi diri dengan kawan-kawannya yang di dalam itu. Kembali S.O.H.O.O. berkelahi sambil mundur, ini kali, ia mundur sampai di samping Cionglau, ialah rangon tempat genta, di mana, dengan gesit ia loncat naik seraya lewati kepalanya sejumlah imam. Di atas Cionglau itu ada satu imam, yang sedang membunyikan genta, ia cukup imam itu, sebelum orang dapat ketika untuk berdaya, tidak ampun lagi ia tolak orang punya tubuh sampai si imam merubuh dari atas rangon itu. Setelah berbuat demikian, S.O.H.O.O. tancap pedangnya di kayu jendela, lalu dengan kedua tangannya, ia angkat lolos dan turunkan genta besar, yang beratnya 200 kati, ia bawa itu ke jendela, untuk dilemparkan keluar. Satu suara hebat adalah kesudahannya itu, akibat jatuhnya genta ke tanah, sampai bumi tergetar, hingga Cionglau bergerak, gentengnya berbunyi. Di lain pihak, di bawah, ada terdengar beberapa jeritan menggiriskan. Genta terbuat dari besi, tetapi waktu jatuh ke tanah, saking kerasnya bantingan, dia pecah dengan segera, menjadi beberapa potong. Habis itu, S.O.H.O.O. ambil pula pedangnya. Siapa berani naik ia menantang seraya buat main pedangnya itu? Di bawah, sekalian imam telah undurkan diri, di antaranya ada yang terluka, yang sudah lantas ditolong oleh kawan-kawannya. Bahna gusarnya, kumis jenggotnya C.O.U. Kiam Hiong bergerak-gerak. Ia berdiri paling muka. Keng S.O.H.O.O., ia berseru sambil ia menuding dengan pedangnya. Jikalau kau tidak turun, aku nanti korbankan kuilku ini, aku nanti bakar Cionglau ini. Aku hendak lihat, kau mampu terbang atau tidak. Selagi imam ini perdengarkan ancamannya, S.O.H.O.O. telah keluarkan dia punya genteng besi, dengan itu ia menimpuk dengan segera. Inilah Kiam Hiong tidak sangka. Ia pun tidak sempat berkelit, jitu sekali, genteng mengenai kepalanya, maka berbareng dengan terputusnya ia punya ucapan, ia merasakan sakit dan pusing, hingga ia sempoyongan. Syukur itu waktu, beberapa imam sudah pegangi orang punya tubuh, hingga tubuh itu tidak sampai rubuh. Selagi kawanan imam itu kaget, sibuk dan repot, S.O.H.O.O. lihat mereka dengan tiba-tiba letaki pedang mereka. Masing-masing, sebagai gantinya penyerangan lebih jauh, mereka pada membungkuk tubuh, pada menjurah, ke arah pintu. Lantas, lebih jauh, S.O.H.O.O. lihat dari luar ada mendatangi empat imam, dari yang mana, dua telah putih kumis jenggotnya, yang satu berkumis jenggot hitam, dan yang satu pula, tidak ada kumisnya, umurnya kurang lebih 30 tahun. Bagus berseru ini anak muda yang tidak jerih sedikit juga. Kau orang tentu ada dari rombongan Cipto Akiyamsian. Tapi kau orang masih kurang satu lagi. Nah, hayolah kau orang maju semua. Atas terantangan itu, salah satu imam yang berkumis jenggot ubinan angkat pedangnya, menudin ke atas. Ia ini punya potongan tubuh, tinggi besarnya, hampir mirip dengan paukun lunia kata, Keng S.O.H.O., kau turun. Mari kita orang bicara. S.O.H.O.O. bersenyum. Sekarang ini, apalagi yang mesti dibicarakan kata ia secara tenang sekali. Jumlah kau orang ada terlalu banyak. Tapi, umpama kau orang maju bergerumutan, aku tidak jerih, aku melainkan tidak tega apabila aku mesti lukai mereka, yang semuanya tidak bersalah dosa. Aku datang untuk hadapi semua cipta Akyamsian. Imam tua itu bersikap tenang. Aku adalah Tio Hian Hei, ia perkenalkan diri. Inilah ada aku punya Suta Ema Hian Tu. Ia tunjuk imam di sampingnya, yang bersamaan usia dengan ia. Kemudian ia tunjuk kedua imam lainnya, dengan bergantian, seraya bilang, Dia ini Nye Kim Tio, ini Lu Chong Giam. Kami semua tinggal di sini untuk sucikan diri, belum pernah kami hinakan lain orang. Sebutan cipta Akyamsian bagi kami adalah sebutan belaka dari orang-orang luar. Orang berikan itu kepada kami di luar tahu kami, di luar persetujuan kami juga. Dan di gunung kami ini, selama 500 tahun, belum pernah ada orang yang berani datang untuk mengacau. Tetapi sekarang kau, Kang Xiao Hao, kau sudah berlaku malang melintang, kau sudah langgar keangkerannya Chin Bu Ye A Ye A. Kenapa kau berani lukai muridnya Sam Cheng? Dari atas loteng, Kang Xiao Hao perdengarkan surat tertawanya menghina. Dan kau orang, muridnya Sam Cheng, boleh piara macan tutul untuk dipakai menggigit orang. Dan kau orang izinkan satu imam perempuan liar menggendong-gendong orang perempuan rakyat jelata mendaki gunungmu. Tio Hian Hai melengak. Eh, urusan apa itu yang kau sebut-sebut tanya ia saking heran. Kang Xiao Hao, hayo turun. Mari kita bicara. Kita tidak nanti curangi padamu. Tanpa bersangsi sedik juga, seraya putar pedangnya, Xiao Hao loncat turun. Ia tertawa mengejek. Siapa jerih terhadap kau orang katanya, tetap secaya menantang. Adalah aku yang mengharapi agar aku orang tidak mencari mampusmu sendiri. Tio Hian Hai ada cukup sabar untuk tidak menjadi gusar. Kau bilang kami piara macan tutul, mana dia macan itu ia tanya. Pergilah kau turun, akan lihat seudiri, Xiao Hao jawab, di dalam kuil dari Tan Kiam Hui ada bangkainya seekor. Macan tutul. Coba aku tidak mengerti silat, pasti siang-siang aku sudah jadi barang makanannya harimau itu, tidak sisanya lagi dan tulang ulangku juga. Tio Hian Hai kaget, mukanya menjadi berubah. Terang ia ada gusar, ia menoleh kepada rombongannya. Dua imam segera majukan diri, mereka menjura pada imam tua ini. Di kuil bawah ada seekor macan tutul, berkata satu di antaranya. Itu binatang dipiara sejak masih kecil oleh Tan Su Siok, belum pernah melukai orang. Tanda petik. Mendengar ini, tampangnya Tio Hian Hai tidak semerah padam seperti tadi. Kuil di bawah itu ada sangat sepi, kata ia pada Xiao Hao. Kami khawatir nanti ada orang-orang jahat, yang datang untuk ganggu kami dari itu, kami sudah piara macan tutul. Jikalau kau tidak datang mengacau, tidak nanti binatang itu ganggu padamu. Barusan kau sebut-sebut penculikan perempuan rakyat jelata. Bagaimana duduknya itu? Perempuan siapakah dia itu? Itulah ada urusan kau orang jawab Xiao Hao, dengan menjengkol. Di antara orang kau di sini, ada yang telah buat perhubungan dengan imam perempuan bernama Tuteng dari Kiusian Kaan dan Enciatnia. Imam itu sudah culik istriku, yang dia bawa lari kemari. Begitu dengar keterangan itu, Tio Hian Hei segera berpaling pada Lucong Giam, itu imam muda umur kurang lebih 30 tahun yang mukanya putih dan cakep. Dia ini tidak kata suatu apa kepada imam tua itu, ia hanya menghampiri Xiao Hao, untuk terus menjura. Ia ada bawa pedang di tangannya, tetapi ia tidak menyerang, malah ia bersikap tenang sekali. Pasti sekali kau telah kena orang pedayakan, berkata ia. Memang, pada satu tahun yang lalu, pernah satu kali Tuteng datang kemari, tetapi dia datang ke Chia Bubiyo, untuk bersujud. Habis itu, dia sudah lantas pergi pula. Kami tidak punya perkenalan dengan dia itu. Di sekitar gunung kami ini, yang luasnya 100 li, ada banyak rumah-rumah suci lainnya, malah di belakang gunung, ada beberapa kampung, maka pergilah kau cari dia di sana, tetapi jangan kau ganggu kesucian dan ketenteramannya tempat kami ini. Xiao Hao berpikir sebentar, lantas ia menjawab, baik, aku nanti pergi mencari ke lain tempat, tetapi ingat, apabila aku tak berhasil mendapatinya, aku nanti datang pula kemari untuk minta keterangan lebih jauh. Nah, sampai ke Tebu pula. Sampai ke Tebu pula. Setelah mengucap demikian pemuda ini putar tubuhnya. Ia baru bertindak, atau dengan sekonyong-konyong Tio Hian He loncat ke belakangnya, gerakannya sangat gesit, jari tangannya yang kiri dipakai menotok orang punya bebokong. Xiao Hao ada waspada, matanya celi, gerakannya gesit. Melihat orang bokong ia. Ia lekas putar tubuh lagi, berbareng dengan itu, ia membabat dengan pedangnya. Tio Hian He tarik pulang tangannya, ia batal menyerang. Xiao Hao sementara itu tertawa mengejek dan berkata, apakah kau masih memikir untuk gunai ini macam kerus seranganmu terhadap aku? Hektometer. Tio Hian He tidak maha jawab, ia tak guberis jengekan itu, hanya dengan pedangnya, ia menyerang. Dengan pedangnya, Xiao Hao tangkis serangan itu. Baru sekarang si imam buka mulutnya, dengan metemendeli. Keng Xiao Hao, kau sudah lukai orangku, kau telah mengacau di puncak Tian Kie Hang ini. Apakah kau kira kau bisa dengan begini saja berlalu dari sini, katanya? Sedikitnya kau mesti berlutut di depan Cous untuk kau pasang hiyo dan hunjuk kehormatan, jawab Tio Hian He. Habis itu kami nanti ringkus kau, untuk gotong kau turun gunung, buat diserahkan pada pembesar negara. Cis berseru Xiao Hao, yang segera maju menyerang imam itu. Tio Hian He tangkis itu serangan. Mahian Chu bersama Nye Kiam juga Cou Kiam Hiong segera akan bantu mengepung. Selagi orang bertempur, satu di Kepung Gerempat, Lu Chong Giam berdiri saja, sambil menonton. Xiao Hao tidak jerih barang sedikit walaupun ia dikurung empat musuh yang lihai, lebih-lebih Tio Hian He dan Mahian Tu. Selama itu, dari arah luar, ada datang lain-lain imam, hingga jumlah mereka jadi lima atau enam puluh orang. Banyaknya mereka ini bersikap mengurung. Pertempuran berjalan terus, dengan seru sekali. Entah bagaimana pikirannya Mahian Tu, ia berseru satu kali terhadap sekalian imam, atas mana, mereka ini, semuanya, segera meluruk maju, akan menyerang pemuda kita. Sedetik saja, Xiao Hao sudah kena dikurung. Ia tidak mau terjang bahaya, maka itu, segera ia membuka jalan, kemudian dengan sebat, ia loncat pula naik ke atas Chong Lao. Di sini ia tidak berdiam lama, ia hanya loncat turun, keluar tembok pekarangan. Maju berseru C.O.U. Kiam Hiong dan Ye Kiam Tiao, yang terus kepalai rombongannya memburu keluar. Kiam Hiong mendongkol, karena ia ditimpuk genteng. Coba ia tidak kelit, niscaya ia akan terluka parah. Xiao Hao layani musuh sambil terus mundur dengan perlahan-lahan, ia tidak mau kasih dirinya kena dikurung. Karena ia mundur terus, tidak lama ia sudah mendekati tepi jurang yang kita kenal. Begitu ia sudah sampai di tepi jurang itu, ia tunda tindakannya. Mari, maju, maju ia segera menantang sambil menggapai-gapai. Sekalian imam itu maju terus, bagaikan arus saja. Malah di antaranya ada yang melepaskan panah tangan. Xiao Hao gunai pedangnya akan sampok jatuh beberapa batang panah, kemudian ia terjang C.O.U. Kiam Hiong dan Ye Kiam Tau, yang maju paling depan. Ia berlaku gesit sekali, ia mendesak. Maka, baru beberapa jurus, ia telah buat rubuh pada imam yang belakangan. Sesudah ini, ia lompat mundur dengan tiba-tiba, ia tertawa bergelak-gelak. Sesudah mana, tahu-tahu ia anjot tubuhnya, akan loncat turun ke jurang, nampaknya tubuh itu seperti terbang melayang. Dengan tidak kurang suatu apa, anak muda ini taruh kakinya di dalam lembah, tapi menyusul itu, ada beberapa batang panah dan juga batu, yang menyamber padanya, karena mana, ia terus lari terlebih jauh, kemudian barulah ia berhenti, akan berdiri diam. Di sini kabut sudah lenyap. Kapan ia menoleh ke sekitarnya? Ia tampak beberapa tukang kayu sedang bekerja. Ia perbaiki dahulu napasnya yang memburu, kemudian ia bertindak menghampirkan tukang-tukang potong kayu itu. Selagi mendekati ia lihat orang punya rambut digelung sebagai kondenya imam, maka itu ia lantas letaki pedarnya untuk angkat kedua tangannya akan beri hormat kepada mereka. Rupanya kau orang lagi repot sekali kata ia dengan manis. Beberapa tukang kayu imam itu berhentikan kampak neraka, semuanya awasi anak muda ini. Ada urusan apa tanya salah satu imam yang balas orang punya hormat. Siau hao menghela nafas. Ia membawa aksinya. Aku adalah satu penduduk hontiong, ia menjawab, Apalacur, selagi aku hidup tentram di rumahku tiba-tiba ada datang malapetaka. Di luar dugaanku, aku kedatangan satu imam perempuan yang memungut derma dari Kyusin Hoan dan Inciat Nia, namanya Tuteng. Entah kenapa ia tertarik oleh istriku, terus saja ia serang istriku dan panggul pergi untuk diculik. Aku pergi mengadu pada pembesar negeri, hamba polisi sudah lantas dikirim ke Kyusin Hoan untuk mencari dan menangkap, akan tetapi sia-sia kita menggeledahnya. Menurut keterangannya orang dalam kubil itu katanya istriku digondol pergi kemari. Tanda petik. Beberapa imam itu nampak kaget. Tuteng tanya satu di antara mereka. Kami tahu dia ada suciye dari Tiat Tiang Cheng. Dia memang bukannya imam baik-baik. Habis itu beberapa imam tersebut mulai bekerja pula, kecuali yang barusan bicara, ia bicara terlebih jauh dengan pemuda kita. Tuteng itu, duluan memang suka kesini, demikian katanya. Tapi dia tidak berani mendaki Tian Kie Hong, Golyong Hong. Sebabnya ialah beberapa kiamsian Yaya larang dia datang naik. Maka itu apabila dia datang kemari, dia cuma berdiam di dekat-dekat Kei Kiam Choan dan gunung belakang. Kemarin ketika aku pergi jual kayu di dalam kota, aku dapat lihat dia berada di satu jalan besar. Apakah dia berada di dalam kota? Si OHAO tanya. Boleh jadi dia masih berada di dalam kota? Sahut Seng. Imam, hanya aku tidak tahu dia mondok di mana, si OHAO rangkap kedua tangannya. Terima kasih ia mengucap. Ia hampirkan pedangnya untuk dijumput, dengan bahwa itu ia turun terlebih jauh dari gunung itu. Pada waktu itu walaupun kabut telah buyar akan tetapi matahari masih belum muncul. Puncak kelihatan di empat penjuru berlapis-lapis, hingga sukar untuk mencari arah tujuan. Si OHAO tapinya jalan terus, turun. Tidak lama pemuda ini dengar suara air jatuh, ia lantas tahu, ia sudah mendekati sumber air Kei Kiam Choan. Ia jalan pula sampai sedikit jauh di depan ia, di tengah gunung ia lihat ada berdiri satu imam, siapa terus menggapet terhadapnya, seraya dia itu terus memanggil, Keng Siye Chu, di sini ada jalanan. Mari naik kemari. Aku pun ingin omong sedikit denganmu. Si OHAO dongak, ia lantas kenali imam itu, salah satu dari Cipto Akiyamsian, ialah Lengen Kiemkek Luchong Giam. Dengan tidak pikir panjang lagi ia bertindak ke arah imam itu, sambil berlompat kemudian ia datang padanya. Sungguh lihai memuji imam itu, yang lihat orang punya loncat tinggi. Si OHAO bersenyum. Ia bertindak lagi untuk lebih dekat dua tindak. Lutu ya, berkata ia. Ketika tadi aku tempur sekalian imam itu, melainkan kau yang tidak turun tangan untuk bantui mereka, kau ada baik sekali. Sebenarnya aku bukanlah kawan mereka itu, Cong Giam menjawab. Adalah orang luar yang tarik aku masuk dalam rombongan mereka. Dengan sesungguhnya aku tidak gembira disebut sebagai satu di antara mereka. Mendengar suaramu, kau bukannya asal sini, Si OHAO kata. Kenapa kau jadi berada bersama-sama dengan mereka itu? Bukan saja aku bukannya rombongan mereka, malah imam pun aku bukannya, Cong Giam berkata pula dengan penjelasannya. Pada tiga tahun yang lampau, di kampungku aku telah kena bunuh orang, pembesar negeri cari aku, aku kini menyingkir kemari. Tadinya aku tidak bisa liam keng dan tidak pernah duduk bersama di juga. Kau sebenarnya asal dari mana? Aku ada asal distrik Wileng di Provinsi Kwichiu. Dengan tuteng aku ada berasal satu kampung halaman. Maka itu untuk cari tutengka seharusnya datang padaku, dengan begitu kau jadi bisa hemati tempo dan kesulitan. Sia-sialah tadi kau mendaki Tian Kie Hong, malah kau jadi tanam bibit permusuhan dengan kawanan imam itu. Kau benar liahai akan tetapi kau belum pernah ketemu dengan Yok Hian Cheng, umpama kata imam tua itu muncul pastilah sudah jiwamu tak bakal dapat dipertanggungkan lagi. Si OHAO bersenyum mewah. Kau jangan angkat-angkat namanya imam itu untuk gerta aku, ia bilang. Aku datang kemari bukan untuk berkelahi. Aku tahu meskipun kau orang semua adep pada berada tinggi, kau orang tapinya bukan manusia-sia terlalu busuk. Kau bilang kau kenal tuteng, nah, apa kau boleh beritahu di mana adanya dia sekarang? Asal kau bisa ketemui kepadanya, asal dia suka kembalikan istriku, aku akan buat habis urusan kita, aku janji tidak bakal buat dia celaka. Umpama kau bunuh dia, itulah tidak ada sangkut pautnya dengan aku, Chong Giam bilang. Kendatipun dia ada seorang asal satu kampung dengan aku, sebenarnya melainkan aku yang tahu dia siapa, dia sendiri, tidak kenal aku. Aku nanti tunjukkan tiga tempat kemana kau bisa cari dia. Yang pertama adalah Chau Hepong di distrik Wileng di Kui Chiu. Yang kedua ada Kelenteng Tai Kek Koan di Gunung Heng San, dan yang ketiga di Leng Lem. Kau benar cerdik pikir si Yau Hau, yang tertawa dalam hatinya. Rupanya kau hendak buat aku pergi demikian punya jauh. Tapi ia terus mendengari. Tuteng jarang datang ke Butong San ini demikian Leng Nkiyam Kek tambahkan, kalau toh dia datang kemari, dia tak berani naik ke gunung ini. Di sini kau pasti tidak bakal dapat cari dia. Siaw Hau O Manggut. Terima kasih kata ia. Baiklah, nanti pergi lebih dahulu ke Heng San untuk cari padanya. Sampai ke Tebu pula. Sampai ke Tebu pula. Lantas saja pemuda ini loncat turun lagi, ia jalan, sampai ia ketemu sebuah puncak. Di sini ia mendaki, ia naik. Ketempat yang tinggi, maka kapan ia putar tubuhnya, ia dapat lihat Luchong Giam, yang sekarang berada di bawahan. Dengan ikuti jalanan di tepi gunung, imam itu menuju naik juga. Makin lama, dia jalan makin jauh, sampai akhirnya tidak tertampak pula. Siaw Hau O perhatikan orang punya tujuan, terutama keletakan bukit itu. Segera juga ia ingat, ia kenali bagian gunung itu. Ketika Kye Kong Kiat datang dan bertempur sama sekalian imam, itu adalah tempat di mana orang Syikya itu terjatuh dari atas gunung. Itulah tempat kemana barusan Luchong Giam pergi. Tempat itu ada lebih lebat pepohonannya, daun merah seperti memenuhi daerah itu. Oleh karena ini, Siaw Hau O lantas dengari suara air, untuk ketahui arahnya, kemudian ia bertindak, akan menuju ke arah air tumpah itu. Ia tidak usah jalau-jauh akan dapat lihat jurang kemana air tumpah. Ketika itu ada di masa musim merontok, air tumpah tidak sehebat seperti di musim panas. Dengan cepat Siaw Hau O menuju ke tempat di mana tadi Luchong Giam menghilang, ia dicegat oleh sekelompokan pohon angco yang lebat. Maka, untuk membuka jalan, ia guaia punya pedang, akan babat sesuatu rintangan. Di situ pun ada banyak pohon oyot. Ia mendaki terus, sampai dua puncak, sehabisnya itu, ia lihat sebuah kuil di depannya. Ia ingat betul, itu ada tempat kemana Kiekong Kiat telah pergi mengacau. Ia lantas berdiam, untuk memikir. Di luar keinginanku, di sini aku telah binasakan beberapa orang. Di mata orang-orang yang tidak tahu duduknya, aku pasti dikatakan menghina kawanan imam itu, aku sudah mengacau dan permainkan jiwa orang. Apabila anggapan itu sampai tersiar, aku bakal dapat nama jelek, orang akan tertawai dan jengeki aku. Inilah aku mesti jaga. Aku percaya, Tuh Teng mesti berada di sini. Kelihatannya, kecuali lu Chong Giam, lain orang tak ketahui halnya imam perempan itu. Lain-lain imam tentunya tidak sudi bantu aku. Sekarang baik aku kuntit orang silu itu, aku percaya aku bakal dapat cari Tuh Teng. Setelah ambil ketetapan, Siau H.O. mundur, ia mencoba mencari jalanan, untuk mendaki. Dengan cepat ia sampai di situ terpat di mana, sambil duduk beristirahat di atas sebuah batu besar, ia lihat nyata kuil tadi, yang sekarang berada di sebelah bawah dia. Ia memperhatikan kuil itu. Kuil itu terbagi dalam dua pedopo, tapi dari situ, tidak tertampak barang satu imam juga. Siau H.O. tidak putus asa, ia duduk terus, sambil memasang mata. Akhir-akhirnya, selang sekian lama, dari pendopo sebelah barat, kelihatan juga munculnya satu orang. Dia ada memakai jubah gerombongan, tangannya panjang. Itu orang ada satu imam, tindakannya cepat, gesit, jalannya dengan dada diangkat. Tanda petik. Lucong diam berjalan lerus, di sebelah bawah, di luar ia punya tau, Siau H.O. bayangi ia dan sebelah atas. Rupanya, dia tidak curiga sama sekali karena tadi dia lihat pemuda kita sudah pergi. Dia tidak jalan terlalu cepat. Dia mendaki sampai kemudian dia berada sama tingginya seperti penguntitnya. Dia masih tidak curiga atau lengah. Siau H.O. terpaksa bertindak dengan pelahan, ia pernahkan diri belakangan, ia berlaku sangat hati-hati, agar imam itu tidak dapat lihat padanya. Chong diam jalan terus, tidak pernah dia menoleh ke belakang. Dia jalan naik. Jalanan ada bertambah sukar. Sesudah naik pula sekian lama, mereka berada di atas, di tempat di mana tidak ada pepohonan di situ awan seperti bergumpal jadi satu dengan kabut. Entah berapa jauh mereka itu sudah berjalan. Apa bisa jadi Tuh Teng tidak berada di sini akhirnya Siau H.O. sangsi sendirinya? Atau umpama kata ia benar ada di sini, tetapi ah lon, dengan lukanya itu, mana bisa naik begini tinggi? Apa tak mungkin, lengen kiam kek lucong diam lagi pancing aku, karena di sini ia sedang pasang suatu jebakan? Baru Siau H.O. memikir demikian, atau ia sudah bisa lantas legakan diri? Di tanganku ada sebatang pedang, apa yang aku mesti buat jerih demikian, ia kata pula dalam hatinya. Oleh karena ini, ia lantas bertindak lebih jauh. Semakin ia mendekati kuil, semakin nyata ia lihat kuil itu ada besar, semuanya terdiri dan tiga pendopong. Ketika ia sudah sampai di dekat pintu pekarangan, ia dapati pintu itu tertutup rapat, di atas ada galak jasi di manapun ada bangke cecapung dan lainnya kutu, yang menjadi kurbannya kawa-kawa. Seekor kawa-kawa besar sedang mendekam di sorangnya. Melihat keadaan, rupanya kuil itu sudah lama tidak pernah dibuka, di dalamnya seperti tidak ada penghuninya. Maka si Yauhauok pun sangsi, di dalam situ ada orang atau tidak. Ketika ia mencoba dengan ujung pedangnya, akan ketuk pintu, sampai beberapa kali, ia tidak dengar jawaban suatu apa dari sebelah dalam. Sungguh satu tempat yang bagus si Yauhauok berpikir pula. Jika Laututeng berkongkol dengan Lucong Giam dan ia gondolah lol kemari, untuk disembunyikan, pasti sekali tidak ada orang yang sanggup mencarinya. Anak muda kita penasaran, dari itu, berbareng mendongkol, ia loncat naik ke tembok akan loncat lebih jauh, turun ke sebelah dalam. Ia pasang kuping. Ia tidak dengar suara apa-apa dari dalam pendopo. Jendela dari ketiga pendopo tengah, timur dan barat sudah rusak boberok, walaupun demikian dari dalam situ ada mengebul keluar asap hiu atau dupa. Maka itu si Yauhauok bertindak masuk ke pendopo tengah. Dari ruangan pertama ia memasuki ruangan kedua. Di sini tetap tidak ada orang, dari itu ia maju lebih jauh ke ruangan ketiga. Adalah di sini, barulah si Yauhauok berhadapan dengan satu imam yang lagi berjalan keluar, rupanya dia hendak pergi mencari kayu. Dia heran melihat ada tamu tidak diundang, segera ia berhentikan tindakannya. Kau siapa imam itu mendahului menanya. Si Yauhauok angkat kedua tangannya, untuk dirangkapi. Aku ada seorang shikang, ia menyahut dengan sabar. Aku datang kemari untuk cari lucong diam dengan siapa aku hendak bicarakan suatu urusan. Barusan aku lihat dia mendaki gunung ini dan datang kemari, dari itu aku susul dia ke sini. Imam itu mengawasi dengan romannya tetap dalam keheranan. Kuilku ini adalah kuil tai hyankoan di puncak Cie Xiaohong, ia lantas kasih keterangan. Di sini melainkan ada aku sendiri yang melayani hyanceng elo ohang tiang yang sedang sucikan diri. Tidak ada orang yang ketiga yang bisa naik kemari. Lucong diam tinggal di puncak ngko liong hong, kau boleh cari dia di sana. Lakinya, kenapa kau naik kemari dengan bawa-bawa pedang? Si Yauhauom menjadi mendongkol dengan tiba-tiba, karena ia anggap orang sudah dustakan padanya. Toh terang sekali aku lihat dia datang kemari kata ia dengan sengit. Kera bagaimana kau berani menyangkal? Sekarang aku hendak bertemu sama Yok Hian Cheng. Biar dia ada yang nomor satu di antara Cipto Akiyamsian, aku tidak takut padanya. Jangan dia berkongkol sama imam perempuan busuk menyembunyikan istriku di sini. Lalu, dengan sebelah tangannya, ia tolak ke samping pada imam itu, untuk ia maju melewatkan dia. Baru Si Yauhauo jalan beberapa tindak, lalu dari dalam wilie dari pendopo barat, yang kain penutup pintunya berwarna kuning jeruk, terdengar suara pertanyaan, ada apa itu ada suara orang tua tetapi keren. Dengan cepat Si Yauhauo menghampiri mulia itu, yang ia terus singkap dengan ujung pedangnya, maka itu dengan segera ia berhadapan sama satu imam tua, tubuh siapa terlalu besar dan jangkung, tetapi kumis jenggotnya panjang dua kaki lebih, rambutnya sudah putih semua, dengan dia punya jubah biru dia nampaknya luar biasa sekali aneh. Dengan tetap cekal pedangnya, Si Yauhauo orangkapkan kedua tangannya. Yuk tuya, berkata ia, yang segera menduga, siapa adanya imam tua itu, sudah lama aku dengar namamu yang besar, karena kau adalah yang pertama di antara tujuh tua kiamsian, kau terkenal untuk kesucianmu. Aku sendiri adalah Kang Si Yauhauo, muridnya Elo Osyansha dari Kiyu Hoasan aku datang kemari untuk mencari orang. Istriku, yang bernama Ahlon, sudah diculik oleh Tu Teng Sukau, dan aku telah dapat keterangan, imam perempuan itu berkongkol dengan luchong giam, yang juga berdiam di puncak ini. Istriku itu telah disembunyikan di sini. Tanda petik Kang Si Yauhauo berseru Yok Hian Cheng tanpa tunggu orang tutup mulutnya. Dia pun segera hunjukan roh menggusar sekali. Kang Si Yauhauo, segala perbuatan kau ini hari di Tian Kiekong, aku telah ketahui semuanya. Butong San ini ada gunung di mana Chin Buya telah peroleh kesempurnaannya, dan sampai sekarang ini, Tong Biye Hian Hoa Chin Jin Sem Hang Chow Su masih terus hidup. Tanda petik Si Yauhauo pun segera memotong. Aku datang kemari bukan untuk mengacau dengan sengaja. Ia bilang, sikapku disebabkan di gunung kau orang ini benar ada sembunyi orang jahat. Aku juga mengerti aturan, dari itu waktu tadi aku mendaki gunung ini, aku tidak bawa pedang, sedang pedangku ini adalah senjata yang tadi aku dapat rampas dari tangannya kau orang punya murid. Kau lihatlah ini. Si Yauhauo sodorkan pedangnya pada imam tua itu. Yauhian Cheng lihat pada gagang pedang pita warna kuning, ia manggut. Baik ia jawab. Dan lantas ia membungkuk sedikit, untuk letaki pedangnya itu di pinggiran, hingga senjata itu menerbitkan suara nyaring. Adalah selagi si anak muda sedikit membungkuk itu, dengan kesebatan luar biasa, Yauhian Cheng maju sambil lulur sebelah tangannya, hingga jerijinya sudah lantas mengenai orang punya tulang iga. Ini adalah penyerangan yang Si Yauhauo tidak pernah sangka, karena datangnya dari satu imam tua yang tersohor namanya. Segera ia merasakan tubuhnya jadi kaku semua, hingga ia rubuh tanpa berdaya lagi, karena kepalanya membentur jendela, jendela ruji jendela yang bobrok menjadi patah. Ia kaget tetapi sudah kasep. Mesti juga ia sudah tidak berdaya, akan tetapi ia masih bisa tertawa terbahak. Bagus dia berseru. Baru sekarang aku kenal baik kau orang semua Cito Akyam Sian. Nyatanya kau orang semua ada bangsa tikus yang hina-dina. Biar bagaimana, pemuda ini toh sibuk juga. Ia segera mpoh siap punya semangat, ia berniat gunai ilmu kepandainya sendiri, akan buat punah orang punya totokan jalan darah itu. Ia ada sangat menyesal, karena kealpaannya, ia telah kena di bokong. Yok Hian Cheng tidak pedulikan orang punya jengekan, ia segera ambil dua potong tambang terbuat dari rumput, dengan itu dengan sebatia ringkus siyao hao-o punya kedua tangan dan kaki, dililit pada tubuhnya. Justeru itu dari luar ada imam, ialah imam yang tadi siyao hao-o tolak mundur. Chou Suya, orang ini bertenaga sangat besar, ia beritahu, jangan tambang rumput itu tidak cukup tangguh untuk mengikat dia. Tanda petik. Pergilah kau cari lain tambang, Hian Cheng jawab imam tukang cari kayu itu, sekalian kau juga suruh kau. Orang datang kemari. Dengan aku yang menjagai, dia ini tidak bakalan bisa loloskan diri. Imam itu menyahuti lalu dengan tergesa-gesa, ia undurkan diri. Yok Hian Cheng, pikirlah baik-baik kata siyao hao-o sambil kertek gigi, karena ia mencoba menahan hawa amarahnya. Aku ada muridnya Elo O'Sin Sehedari Kiyu Ho Asan, maka jikalau kau berani main gila terhadapnya, silahkan kau bunuh aku. Air mukanya Yok Hian Cheng berubah dari pucat menjadi merah, menjadi merah padam, kulit mukanya juga bergerak-gerak sampai satu kali, lenyaplah kisutannya. Di akhirnya, ia hunjuk rumen murka. Janganlah kau gerta aku dengan sebut-sebut nama gurumu, ia bilang dalam sengitnya. Jikalau dia datang kemari, aku juga akan ringkus padanya. Tapi disini aku telah sucikan diri buat lebih daripada 60 tahun, aku tidak hendak ganggu orang punya jiwa. Kau tunggu saja datangnya muridku, nanti aku perintah mereka gotong kau turun gunung, untuk diserahkan pada pembesar negeri, supaya kau dihukumu untuk kedosaanmu sudah mengacau kesucian gunungku ini, buat kau punya pembunuhan terhadap beberapa jiwanya orang-orang suci. Baik, boleh kau buat apakah suka bersecu siyaung hao dalam murkanya. Ku jaga supaya aku tidak sampai dapat lolos, umpama aku bisa loloskan diri, sebelumnya aku injak rata kau punya gunung ini, aku belum puas. Habis mengucap demikian, siyaung hao kembali empos semangatnya, ia hendak buat darahnya mengalir pula seperti biasa, dengan begitu, ia akan bebas dari bahaya totokan, dengan gampang ia akan berontak berbuat-buat putus semua tambang yang melibat tubuhnya. Akan tetapi, belum. Sempat ia gunai tenaganya. Ia lihat datangnya imam yang tadi bersama dua kawannya, yang ada bawah tambang, yang jauh terlebih kasar daripada yang mengikat dirinya, hingga di lain saat, ia sudah dibelenggu terlebih jauh, dilapis dengan belengguannya yang pertama. Kedua toosu yang baru datang itu adalah Tiohian Hei dan Lucong Giam, maka itu, menampak imam itu, yang disebut imam tetiron, gusarnya siyaung hao bukan kepalang. Lucong Giam, manusia busuk ia segera mendamprat. Leng In Kiam Kek berpura-pura tidak mendengar dampratan itu. Eloo Chousu, ia minta kepada Yok Hian Cheng, tolongkah serahkan orang ini kepadaku untuk aku yang hukum padanya. Supaya dia tidak mengacau pula di Chousu punya tempat suci ini. Yok Hian Cheng menoleh pada imam tamu ini. Aku tidak bisa antap dia membunuh orang di atas gunungku ini, tetapi kita orang-orang suci tak dapat langgar pantangan membunuh. berkata ia dengan suara sungguh-sungguh. Dia ini berlaku kurang ajar, cukup jikalau kita buat dia tidak berdaya. Kau hendak bawa dia, apa kau niat lakukan terbedaknya? Apakah kau ingin bunuh dia di luar tahuku? Lucong Giam menjura. Tidak, Eloo Chousu jawab ia. Yok Hian Cheng, aku lihat kau masih pakai aturan, kau nyata ada satu imam baik-baik, siyaung hao bilang. Sekarang kau merdekakan aku, aku tidak nanti satrukan pula kau orang. Aku memangnya cuma hendak cari lu. Chong Giam, aku hendak ajak dia cari Tuteng, untuk aku minta pulang istriku. Mukanya Chong Giam menjadi pucat dengan tiba-tiba. Jangan merdekakan dia lekas-lekas di akata pada Yok. Hian Cheng, aku kenal orang ini. Di dalam kalangan. Kang O, tidak ada kejahatan yang dia tidak lakukan. Fui siyaung hao berludah. Tidak ada kejahatan yang tidak dilakukan. Aku bukannya sebangsa kau. Kau sudah berkongkol sama Tuteng, kau bantu imam perempuan itu culik satu perempuan rakyat jelata di bawah lari ke gunung ini. Kau punyakan buktinya tegaskan Yok Hian Cheng. Pasti sahut siyaung hao o. Di Inciatnia aku telah bentrok dengan Tuteng hingga kami berdua jadi bermusuhan, lantas dia tantang aku datang ke Butong San ini untuk adu kepandayan terlebih jauh. Istriku telah terlenyap di kuil di Inciatnia, imam tua di situ telah kasihkan keterangan padaku bahwa istriku sudah dibawa lari oleh Tuteng, dibawa ke sini. Barusan aku telah tanyakan beberapa imam di gunung kau ini, yang sedang potong kayu, antaranya ada yang bilangi aku bahwa kemarin dia pernah lihat Tuteng di dalam kota, akan tetapi Lu Chong Giam sebaliknya, dengan mendusta, hendak pancing aku ke Kui Chiu. Chong Giam terang sudah berkongkol sama Tuteng, maka itu dia mestinya tahu betul di mana istriku disembunyikan. Yok Hian Cheng melotot terhadap orang Shilu itu. Mulai saat ini, aku larang kau turun gunung, ia ancam. Kau mesti berdiam di sini, sampai aku sudah selesai dengan penyelidikanku. Andai kata keterangannya Kang. Siow HOO benar adanya, kau harus ketahui aturan di gunungku ini. Lu Chong Giam menjura pula. Semua ini adalah kedustaannya Kang Siow HOO. Ia masih bela diri. Aku tidak kenal imam perempuan yang bernama Tuteng itu. Tadipun baru saja aku bicara kepada Kang Siow HOO ini. Silahkan Chou Suya lakukan penyelidikan, jikalau Teo Chu benar ada lakukan suatu pelanggaran, terserah kepada Chou Suya untuk ambil keputusan. Yok Hian Cheng manggut. Oleh karena kau kurang ajar, aku terpaksa ringkus padamu, kata ia pada siow HOO kepada siapa ia berpaling. Percaya, tidak nanti aku buat kau celaka. Kau tunggu di sini selama tiga hari, aku percaya aku akan segera dapatkan segala keterangan yang perlu, apabila kau benar, aku akan merdekakan kau, nanti di depankah sendiri, aku akan hukum lu Chong Giam. Bagaimana jikalau kau cuma ngacau belu, untuk membuat kotor dan mengacau di sini? Siaw HOO tertawa dingin. Karena kealpaanku, aku kena dibokong ditotok oleh kau sahutia. Terserah pada kau, kau hendak bunuh aku atau tidak. Kembali ketua citua Kiam Sian itu manggut. Baik, kata ia. Dalam tempo tiga hari, pasti aku akan dapat buat terang urusan kau ini. Lantas imam ini perintah imam pelayannya, bersama-sama Luchong Giam, gotong siow HOO ke sebuah kamar dalam pekarangan yang kedua dari pendopo timur, karena ketiga pendopo memang berhubungan satu dengan lain. Di situ ada patung suci, ada hiolo dan lain-lain. Dan di situ siow HOO diletaki ke jubin, bukan dengan diturunkan dengan pelahan-lahan, hanya dilemparkan tubuhnya, digabruki. Tapi justru ini bantingan telah membuat darahnya si anak muda, semua bisa mengalir pula seperti biasa, lenyap kebekukannya bekas totokannya Yogyan Cheng. Hanya karena ia dibelenggu keras, ia tak dapat loloskan diri. Luchong Giam, dengan tidak berpaling lagi, ajak si imam kawannya keluar pula dari kamar itu, pintunya ia segera kunci. Ia didamperat tapi ia diam saja. Siow HOO coba geraki tubuhnya akan mencelak bangun. Ia berhasil berdiri, tapi karena kedua kakinya diikat rapat satu dengan lain, ia tak dapat bertindak. Ia punya kedua tangan juga sukar diulur, untuk dipakai membuka ikatan pada kakinya itu. Maka akhirnya, kembali ia jatuhkan dirinya, akan duduk dengan kaki meluncur. Di belakang ini anak muda ada tembok, ia gusur lengannya ke tembok itu, untuk buat tambang terputus, sampai lama, ia tidak peroleh hasil. Dan terus sampai kamar jadi gelap, ia tetap belum mampu loloskan diri. Ia duduk dalam sambil beristirahat, tetapi ia punya hati terus bergolak saking panas. Asal aku mampu lepaskan diri, aku nanti bunuh habis mereka. Semena ia berpikir dalam mendungkolnya. Tiba-tiba ada terdengar suara di pintu, suara dari dibukanya daun pintu, kemudian muncul bayangannya satu orang. Siow HOO kaget, ia mengawasi. Ia diam saja. Orang itu masuk dengan tidak ambil mumat pada si anak muda, ia menuju langsung ke meja, ia nyalakan api, ia pasang pelita di atas meja, kemudian ia pasang sembilan batang hiyo dengan apa ia tekuk klutut, akan bersembah yang sambil manggut berulang-ulang, guna unjuk kesujutannya. Di antara cahaya pelita, siow HOO kenali si imam sebagai imam yang tadi belenggu ia. Eh, sahabat ia menegur, mari kau bukai belengguanku, aku hendak pergi cari tuteng dan lucong giam. Dengan kau orang, aku tidak punya urusan apa-apa lagi, jikalau tidak, awas. Imam itu tidak menjawab, ia tetap lakuannya ibadatnya, sesudah bersujud, dengan manggut sembilan kali, ia padamkan pelita, terus ia pergi keluar. Pintu segera dikunci pula. Siaw HOO mendongkol, hingga ia mengumpat caci. Ia mengawasi ke pintu ia noleh ke sekitarnya, tatkala ia lihat sembilan batang hiyo, yang apinya seperti kelak-kelik. Dalam gelap gulita, api hiyo itu tertampak nyata. Tiba-tiba, ia ingat sutatu apa. Tidak tempo lagi, ia geraki tubuhnya, akan loncat bangun pula. Walau kedua kakinya terikat, ia toh bisa berlompotan. Maka itu, sambil berjingkrakan, dalam beberapa kali saja, ia sudah bisa menghampiri meja abu. Dengan ulur kepalanya, pemuda ini bisa mendekati hiyo, lalu ia geraki mulutnya, giginya, akan gigit sebatang hiyo. Kemudian, ia tunduk, ujung hiyo, yang nyala, ia tujukan pada tambang yang melibat tubuhnya. Api lantas membakar tambang itu. Hanya belum sampai tambang hangus, apinya hiyo patah dan jatuh. Tetapi, siyao hao tidak putus asa, kembali ia gigit sebatang yang lain, akan sulut pula tambangnya. Sekali ini, ia berlaku hati-hati, supaya ujung api tidak tertekan dan patah seperti yang pertama. Banyak waktu dilewatkan untuk buat putus selembar tambang, maka itu, sebatang hiyo keburu habis, hingga ia, mesti ambil sebatang yang lain. Tambang libatan luar ada kasar sekali, tidak gampang akan bakar putus itu, dari itu, beruntun, sampai enam kali hiyo telah ditukar. Karena tambang menyala, bajunya siyao hao turut terbakar, dari itu, kulitnya turut terkena api juga, hingga ia merasakan sakit. Tapi ia ada kosen, ia menahan sakit sebisa-bisa. Api mengenai dadanya. Pundanya pun pegal bekas tunduk saja. Masih tambang tidak mau putus, masih siyao hao ulangi percobaannya. Selama itu, kembali banyak waktu telah diberi lewat. Tiba-tiba kunci pintu berkelotak, segera daun pintu menyusul terbuka. Di pintu kelihatan satu tubuh manusia, siapa sudah lantas nyalakan api, hingga sekarang kelihatan dia punya tubuh dan roman dengan jelas. Siyao hao o kaget. Ia kenali orang itu ada tuteng suka u, roman siapa, yang memangnya pengis, menghunjuki rupa yang menakutkan. Dia ada cekal sebatang golok, berulang-ulang dia beri dengar tertawa dingin, tertawa menghina. Dia diam saja, tapi cepat sekali, ia lompat pada anak muda kita, untuk bacok padanya. Bukan menancaman bencana itu, akan tetapi sementara itu, tambang telah terbakar banyak oleh api hiyo, yang sudah menyala melepas, maka, dalam saat sangat berhahaya itu, siyao hao o geraki seantro tenaganya, akan beronrak. Ia berhasil, tambang putus dari libatan, tubuh dan tangan. Maka itu, ketika golok sampai, sambil mendei ia bisa ulur sebelah tangannya, akan tahan orang punya tangan sebatas siku. Tuteng menyerang dengan tanan kanan, sekarang tangan itu kena tertahan, hingga bacokannya gagal, dari itu, untuk menyerang lebih jauh, dengan tangan kirinya, yang masih memegangi apinya yang menyala, ia sampok muka musuhnya. Untuk loloskan diri dari bahaya terbakar, siyao hao o tolak orang punya tubuh, tubuhnya sendiri mengikuti, maka tempo tuteng rubuh, ia pun, rubuh, menimpa orang punya badan, hingga si imam kena ketindihan. Sementara itu, sedang sebelah tangannya terus menahan orang punya golok, tangannya yang lain dipakai akan loloskan sisa libatan tambang, terutama libatan pada kakinya. Oleh karena ia tidak lagi pegangi api, tuteng gunai tangan kirinya, akan cari seng lawan punya iga, untuk dicengkeram, untuk ini, ia pakai lima jarinya yang dipusatkan tenaga. Bahan api dari tuteng, yang terbuat dari kertas yang tergulung. Apinya tidak lantas padam ketika terlepas dari cekalan dan jatuh, malah api itu sudah sambar si imam punya jubah yang gerombongan, terus menyala. Bukan main kagetnya dia ini, hingga dia keluarkan jeritan. Akan tetapi ia sangat benci si Yauhau, ia ada sedang sengitnya, melupai bahaya, ia cari musuh punya jalan darah. Si Yauhau telah lindungi dirinya seraya ia berkutat akan rampas orang punya golok. Ia bertubuh licin, iganya tidak kena dicengkeram atau ditotok. Di lain pihak, ia berhasil merampas orang punya senjata. Maka itu, sambil berlompat bangun, terus saja ia kirim bacokannya. Tuteng lihat ancaman bahaya, dengan bajunya menyala, ia gulingkan diri, akan kelit serangan yang berbahaya itu. Si Yauhau lihat bacokannya lolos, ia lompat maju, akan mengejar. Dengan baju sucinya terbakar, apinya menyala, tubuhnya tuteng tertampak mirip dengan seekor reseh yang lagi dibakar hidup-hidup. Ia terus bergulingan, ke satu untuk lolos diri serangan, kedua akan coba buat padam api itu. Tak usah dibilang bagaimana ia mesti menderita sakit karena panasnya api. Oleh karena tubuhnya si imam perempuan seperti terbungkus api, gampang sekali untuk si Yauhau lihat dan susul padanya. Tuteng bergulingan sampai di luar kamar, kemudian dengan paksakan diri, ia menjot tubuhnya akan lompat naik ke atas genteng. Dengan bergulingan ia berhasil membuat api di tubuhnya padam, tinggal api yang melepes dan masih menerbitkan sinar merah. Si Yauhau mengejar terus, ia berlompat naik dengan tidak kurang sebatnya, begitu ia sudah sampai di atas dan datang dekat musuhnya, ia membacok. Aduh! Itulah jeritan yang mengerikan dari Tuteng, tubuh siapa segera bergulingan pula, untuk jatuh ke bawah, terbanting di tanah. Sekali ini, Si Yauhau tidak mengejar, dia hanya berdiri dam di atas genteng, untuk keluarkan lahan nafas, dan leganya hati untuk sekalian menghilangkan lelah. Dalam saat-saat itu, ia sudah berkelahi dengan ancaman malah ekat maut. Baru saja pemuda ini menghela nafas, atau ia menjadi sangat kaget. Di belakang ia ada datang serangan dengan tiba-tiba. Tidak tempo lagi terutama karena tidak ada jalan lain, ia jatuhkan diri, ia gulingkan tubuh, di atas genteng. Hingga ia terus menggelinding jatuh ke tanah, mirip dengan jatuhnya Tuteng tadi. Itulah Yok Hian Cheng, yang menyerang secara mendadak. Di tangannya imam yang liahai ini ada sebatang bambu mirip dengan tongkat kecil. Ia pun loncat turun kapan ia dapati orang berkelit seraya jatuhkan diri. Begitu menginjak tanah, kembali ia menyerang. Ia mencari orang punya jalan darah. Xiao Hao punya golok belum terlepas dari tangannya, ia berlompat bangun sambil tangkis serangan itu. Karena ia ada sangat mendongkol, ia menyerang secara hebat sekali. Yok Hian Cheng tarik pulang bambunya, atas mana, ia digesak. Ia berkelit mundur, lantas ia maju pula, kembali ia menotok. Ia selalu cari orang punya hiatuh, atau jalan darah. Xiao Hao lihat orang punya berbagai serangan, ia insaf. Ia tidak mau kalah, ia menangkis, ia menyerang, dengan hebat sekali. Ia tidak sudikasi ketika akan imam itu kena totok padanya, hingga mau atau tidak. Yok Hian Cheng kewalahan juga, dia sudah menyerang 30 jurus lebih, hasilnya belum ada. Selagi layani imam tua yang sangat liahai itu, Xiao Hao lihat cahaya api mendatangi ke arah mereka, berbareng dengan mana, suara orang ada riuh. Ia mengerti itulah orang-orangnya si imam, yang sedang cari atau susul ianya. Maka ia pikir untuk tidak berdiam lama-lama di situ. Dengan satu loncatan ia naik ke atas genteng. Ketua Toa Kiam Sian dari Butong San tidak mau mengerti, ia juga anjot tubuhnya, akan menyusul naik, sembari berlompat, ia membarengi menotok orang punya bebokong. Tapi Xiao Hao otak kurang liahainya, sambil memutar tubuh, ia membabat, akan tangkis atau halau serangan itu. Serak demikian satu suara, dan ujung tongkat bambunya Yok Hian Cheng tersapat kutung. Menyusul itu, Xiao Hao maju untuk membarengi menyerang lawan itu. Yok Hian Cheng menyingkir dari golok, ia segera loncat turun. Melihat orang mundur, Xiao Hao tidak mengejar, ia hanya gunai ketika itu akan berlari-lari ke atas genteng, untuk menyingkir dari musuh-musuhnya, yang ia tidak sudi layani. Dari lain bagian dari genteng, ia tampak cahaya api di beberapa tempat, semua menuju ke arah dia. Ia mengerti, orang telah cari ia di beberapa penjuru, rupanya lekas sekali orang dapat tahu tentang lenyapnya. Untuk menyingkir dari berbagai rombongan itu, Xiao Hao cari tempat yang gelap. Ia turun dari genteng, ia jalan terus, sama sekali ia tidak pedulikan berdasirnya angin musim merontok. Sesudah melalui jurang, yang berselokan, ia cari sebuah batu besar, yang bebas dari serangan angin. Di sini ia letaki tubuhnya sesudah, ia lepas goloknya di pinggiran, ia menghala nafas lega, ia berpikir, hebat sekali pengalamanku hari ini. Satu hari penuh, aku belum dahar, sama sekali, aku belum minum. Kawanan Toh Suh berjumlah besar, Yok Hian Cheng punya ilmu totok ada liahai sekali, kira bagaimana aku bisa layani mereka? Bagaimana aku bisa cari ahlun? Bukan saja lelah, pemuda ini menjadi pusing kepalanya memikirkan kesulitannya itu. Ia rebah terus. Saking letih, Rokhani dan Jasmani, akhir-akhir nih ia tertidur sendirinya. Berapa lama ia sudah tidur, ia tidak tahu ia hanya tersadar. Ketika ia rasakan tubuhnya dingin, apabila ia buka kedua matanya, ia lihat cahayanya sengfajar. Sinar matahari sudah telan kabut di puncak gunung. Ia lantas berbangkit, ia jumput goloknya tetapi, selagi berdiri diam ia berpikir. Kemana aku mesti pergi demikian? Ia tanya dirinya sendiri. Tidak ada gunanya aku layani sekalian imam itu. Paling benar aku cari lucong diam seorang. Coba tuteng tidak mampus di ujung golokku, aku perlu cari dia, dia pasti tahu di mana adanya Ahlon. Tanda petik. Lalu, dengan tenteng goloknya, pemuda ini buka tindakannya. Ia berjalan di antara kabut. Ia jalan terus, entah berapa jauh, berapa lama, ia telah lewati beberapa tikungan dan puncak. Selagi kabut jadi semakin tebal, tiba-tiba ia dengar suara orang liam keng, agaknya dekat sekali. Maka ia merandek. Tidak peduli tempat apa, aku mesti cari nasi demikian ia pikir. Maka ia bertindak pula, sekarang dengan arah tujuan dari mana suara datang. Tidak jauh dari situ, ada sebuah kuil, yang terkurung tembok. Untuk ia masuk ke dalam, ia loncat naik ke atas tembok itu, sambil berdiri ia memandang ke sebelah dalam. Suara pembacaan doa keluar dari pendopo kuil itu. Tidak perlu aku ketemui mereka itu, pikir pula siau. Ha-oh-oh, sesudah mana, ia loncat turun ke pekarangan dalam. Selagi ia bertindak maju, ia dengar suaranya pesawat penyedot angin, maka ia menuju ke tempat suara angin itu, hingga sebentar kemudian ia sampai di sebuah kamar dapur. Di situ ada satu imam sedang masak, berasnya lagi bergolak-golak di dalam kuali. Imam itu sedang masak bubur.